Beredar kabar Kabulda Jawa Barat, Irijen Paul Ahmad Uyagus dan di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan tidak akur buntut kasus Vina Jirebon. Meski demikian, kabar tersebut belum terkonfirmasi dari pihak terkait. Namun, sepanjang Polda Jawa Barat menangani kasus Vina, Irijen Paul Ahmad Uyagus tidak pernah muncul. Kombes Surawan juga pernah disoro setelah pengadilan negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Pegi Setiawan. Berikut ini rekam jejak di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, lahir di Tuban, Jawa Timur pada 4 Mei 1974. Kombes Surawan telah menjabat sebagai di Reskrimum Polda Jawa Barat sejak bulan Juni 2023. Surawan adalah lulusan Akademik Kepolisian tahun 1995 yang berpengalaman di bidang riserse. Sederat pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan Sekolah Staff dan Pimpinan Lemdiklat Polri. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah ia emban. Surawan tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Kepala Kepolisian Resor atau Kapolres Bantul pada tahun 2013 hingga 2015. Karyunya makin meroket setelah didapuk sebagai Wakapolres Metro Jakarta Selatan pada tahun 2015 silam. Satu tahun kemudian ia dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai di Reskrimum Polda Riau. Setelah itu ia dimutasi ke Lemdiklat Polri. Surawan juga sempat menjabat sebagai penyidik Madya Unit 5D2 Eksus Barreskrim Polri, analis kebijakan Madya bidang Pidum Barreskrim Polri dan penyidik utama TK2 Roa Sidik Barreskrim Polri di tahun 2020. Pada tahun 2022, Kompas Surawan kemudian diamonahkan untuk menduduki posisi sebagai di Reskrimum Polda Bali. Barulah pada tahun 2023 ia diangkat sebagai di Reskrimum Polda Riau.